Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook Di video kali ini saya mau buat kue biji ketapang Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, share channel youtube Siska Cook Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Pertama, disini sudah ada kelapa parut 80 gram Saya akan menyangrai kelapa parutnya Ini untuk kelapa parutnya tidak tua dan juga tidak terlalu mudah Lalu, aduk-aduk kelapa parutnya Kita akan sangrai hingga kadar airnya berkurang Dan kelapanya berubah warna Ini kita gunakan api kecil saja ya Ini dia kelapa parutnya Sudah berubah warna ya Kadar airnya juga sudah berkurang Ini bisa kita angkat Saya akan taruh ke dalam wadah atau mangkuk seperti ini Jika sudah, ini kelapa sangrai-nya bisa kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya, disini saya sudah siapkan bahan untuk membuat kue ketapangnya 80 gram gula pasir Atau setara dengan 5 sendok makan gula pasir Ini akan saya tuangkan ke dalam wadah Lalu, 1 butir telur Ini juga akan saya tuangkan Selanjutnya, ini kita akan kocok Hingga gulanya larut Hingga gulanya larut Dan tercampur dengan telurnya Oke, ini gulanya sudah larut ya Selanjutnya, masukkan 1 sendok teh garam Ini kita masukkan semuanya Lalu, 80 gram margarin Atau setara dengan 5 sendok makan margarin Ini kita aduk Hingga semuanya tercampur merata ya Oke, ini margarinnya juga sudah tercampur merata dengan gula pasir dan telurnya Lalu selanjutnya, 50 ml santan Ini kita tuangkan juga Lalu kita aduk Hingga semuanya tercampur merata Selanjutnya, 300 gram tepung terigu Ini akan saya tuang ke dalam adonan cairnya Saya akan tuang secara bertahap Lalu juga kelapa yang tadi sudah kita sangrai Ini saya akan tuang Lalu kita aduk adonan biji ketapangnya Tuang kembali tepung terigu dan kelapa yang tadi telah kita sangrai Ini kita aduk Hingga semuanya tercampur merata Lanjut, ini akan saya adoni dengan tangan Sebelumnya saya sudah mencuci tangan saya Ini kita adoni atau kita uleni Hingga kalis atau tidak ada yang lengket di tangan Ini dia adonannya sudah cukup kalis Lalu saya akan siapkan papan kayu Boleh gunakan alas apa saja Ini saya akan ambil sedikit Dikira-kira saja Lalu ini akan saya gulung hingga panjang Oke seperti ini hasilnya panjang Lalu akan saya potong-potong Saya akan taruh di atas piring seperti ini Ini kita potong serong Seperti ini hasilnya Lanjut, saya akan ambil lagi adonannya Lalu ini saya akan gulung hingga memanjang Jika sudah selesai untuk digulung adonannya Kita akan langsung potong Saya akan potong serong seperti ini Seperti ini hasilnya Kita akan lanjut menggoreknya Siapkan minyak Jika sudah panas seperti ini Lalu kita akan masukkan kue biji ketapangnya Kita goreng dengan api kecil saja Jika biji ketapangnya sudah kokoh Ini baru kita akan aduk-aduk hingga matangnya merata Ini dia kue biji ketapangnya Sudah berubah warna golden brown Ini kita angkat Lalu kita tiriskan minyaknya Lanjut, goreng adonan biji ketapangnya Hingga adonannya habis ya Sangat cantik ya Kue biji ketapangnya Kita akan coba Dari tampilannya sangat cantik Ini sangat lembut Terlihat dari kita membelah kuenya Ini sangat empuk Bismillah Hmm, enak Mantap Sangat lempuk Garing di luar Lembut di dalam Rasa gurih dari kelapanya Sangat rasa sekali Hmm, recommended Ini dia Kue biji ketapang Terima kasih yang sudah menonton video saya Semoga videonya bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa 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 di video selanjutnya